Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wilayah kebudayaan Indonesia Bercatat sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki setidaknya 17.504 pulau yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau Pulau-pulau tersebar di daerah Ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan Kondisi geografis inilah yang sangat berpengaruh pada keragaman budaya di Indonesia Persebaran Budaya Indonesia Sensus penduduk 2010 menunjukkan setidaknya terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah di Indonesia Berdasarkan penjelasan sebelumnya, faktor geografis Indonesia lah yang menyebabkan terbentuknya budaya yang heterogenitas Hal ini menyebabkan perbedaan akan pandangan hidup, perilaku sosial, dan sistem kepercayaan Pada saman dahulu, aktivitas perdagangan di lalu lintas perairan Indonesia Membawa penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam Sebagai contoh di Kerajaan Mataram Islam Di mana terjadi akulturasi budaya Islam dan Hindu Jawa Selain itu, di masa kolonialisme Indonesia juga mendapat pengaruh budaya barat dari beberapa negara penjaja Peristiwa tersebut membawa kebudayaan Kristen dan Katolik menyebar dan bercampur dengan budaya setempat Ada pun keragaman budaya Indonesia yaitu Pertama, keragaman agama Secara umum, terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia Agama-agama tersebut terdiri atas Islam 87%, Kristen 7%, Katolik 3%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konkucu 0,05% Kedua, keragaman bahasa Secara umum, penduduk Indonesia dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing Sensus penduduk mencatat berbicara dengan bahasa daerah 79,45%, bahasa Indonesia 19,94%, dan bahasa asing 0,35% Ada pun provinsi yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia adalah DKI Jakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur Ketiga, keragaman ras dan etnik Keragaman ras dan etnik di Indonesia dimulai sejak sekitar 20.000 tahun yang lalu Ada pun keragamannya, yaitu ras mongoloid Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan yang meliputi ras Melayu tua dan ras Melayu muda Kedua, ras Papua Melanosoid di Pulau Aru, Papua, dan Pulau Kai Ketiga, ras negroid di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman Keempat, ras wedoid di Sia Keriau, Sumatera Selatan, Pulau Munah, dan Kepulauan Mentawai Keempat, keragaman budaya dan adat istiadat Keragaman ini dikategorikan oleh Van von Lenthoven menjadi 23 suku bangsa yang umum diketahui Yaitu Aceh, Gayo Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkawau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Sangir Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon dan Maluku, Kepulauan Barat, Dayak, Irian, Timur, Bali dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surakarta, Yogyakarta, Jawa Barat Pembagian wilayah kebudayaan di Indonesia dibagi berdasarkan budaya suatu suku, ras yang besar dan budayanya juga mempunyai cakupan yang luas Sehingga wilayah budaya dapat dibuat berdasarkan unsur-unsur budaya tersebut Ada pun budaya suku, ras yang ada di Indonesia yaitu Pertama, wilayah budaya Jawa Banyak mendiami daerah mulai dari bagian tengah pulau Jawa hingga ke timur Sistem kekerabatan yang dianut adalah bilateral atau parental Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari Ada pun hasil budaya seperti batik, kris, wayang kulit, dan gamelang Kedua, wilayah budaya Sunda Banyak mendiami daerah Jawa bagian barat, terutama provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten Sistem kekerabatan suku bangsa Sunda adalah parental mengikuti garis keturunan dari kedua orang tua, ayah dan ibu Seni pertunjukan orang Sunda adalah calung, angklung, gendam pencat, debus, wayang golek, dan sebagainya Ketiga, wilayah budaya Batak Banyak mendiami daerah pegunungan Sumatera Utara Mulai dari perbatasan provinsi Nengroaceh di sebelah utara sampai dengan perbatasan provinsi Riau dan provinsi Sumatera Barat di sebelah selatan Kehidupan masyarakat Batak banyak dipengaruhi oleh agama Kristen Suku bangsa Batak mengenut sistem kekerabatan patrii Lineal yaitu mengikuti garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki Senian suku Batak tercermin dari motif-motif khas pada kain ulos, upacara kematian, pakaian adat, dan lagu-lagu daerah Keempat, wilayah budaya Minangkabau Banyak mendiami daerah Sumatera Barat dan sekitarnya Seperu dataran Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilinial yaitu mengikuti garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan Kekuasaan dan kekayaan sepenuhnya berada di pihak istri Kelima, wilayah budaya Bali Rata-rata didiami di Pulau Bali Suku Bali umumnya menganut agama Hindu Perkawinan di Bali ditentukan oleh kasta yang dimiliki masyarakatnya Seni bangunan di Bali tampak pada bangunan candi Yang memiliki berbagai corak yang khas Kenam, wilayah budaya Bugis Banyak mendiami daerah Sulawesi Selatan Sistem kekerabatan yang dianut disebut Asia Jingen atau tergolong bilateral atau parental Adapun hasil kesenian seperti gendram buloh, kecapi, dan gendang Ketujuh, wilayah budaya Papua Rata-rata suku Papua yaitu suku-suku yang bertempat tinggal di pulau tersebut Suku Papua yang berada di Indonesia yang menempati sisi barat pulau Papua terdiri atas 466 suku bangsa Di antaranya yang terbesar adalah Dhani, Bausi, Asmat Sistem kesenian suku Asmat erat kaitannya dengan sistem religi atau kepercayaan Orang Asmat terkenal mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidang seni ukir Terutama ukir patung, topem, perisai, tifa, dan tombak Itulah yang sempat saya jelaskan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih